Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menyembunyikan foto dan video supaya tidak tampil di galeri. Dan ini berlaku untuk semua HP Android ya. Untuk contoh disini saya akan menyembunyikan foto yang ada di galeri, seperti ini. Nah, caranya ini tidak menggunakan aplikasi apapun ya. Silahkan kalian simak videonya. Oke, sekarang saya akan menyembunyikan beberapa foto yang ada di HP saya ini. Langkah pertama sekarang kita buka terlebih dahulu untuk foto yang akan disembunyikan. Kemudian pilih titik 3 disini untuk mengetahui lokasi penyimpanannya. Kemudian pilih rincian. Nah, disini untuk lokasi penyimpanannya ada di memory internal, desim, lalu kamera. Nah, disitu ada di folder kamera ya. Kemudian untuk melakukannya, sekarang kita buka untuk file manager atau file saya yang ada di HP kalian. HP saya ini adalah HP Samsung ya. Dan semua HP tentu akan memiliki aplikasi file manager, seperti ini. Kemudian kita buka. Kemudian sekarang kita buka untuk fotonya. Tadi ada di folder desim. Kemudian kamera. Dan disinilah untuk letak foto yang akan saya sembunyikan. Disini ada dua cara untuk menyembunyikannya ya. Yang pertama, kalau kalian ingin menyembunyikan satu foto atau dua foto, maka tinggal kita tandai fotonya. Misalnya saya akan menyembunyikan foto yang ini, maka caranya tinggal kita tekan dan tahan. Lalu pilih titik 3. Dan sekarang kita ganti untuk namanya. Kita pilih ubah. Lalu disini kita tambahkan titik di bagian depannya. Kita tambahkan titik. Ya, seperti ini. Lalu pilih ubah nama. Dan secara otomatis untuk foto akan hilang ya. Disini sudah tidak tampil lagi. Kemudian untuk menyembunyikan foto dalam satu folder seperti ini. Misalnya kita akan sembunyikan semuanya. Maka tinggal kita ganti untuk nama foldernya. Disini untuk foto tersimpan di folder kamera. Maka untuk folder kamera ini tinggal kita ganti untuk namanya sama seperti tadi. Kita tandai. Lalu pilih lainnya. Lalu ubah nama. Nah disini sama seperti tadi. Untuk nama depannya kita tambahkan titik. Lalu pilih ubah nama. Dan sekarang sudah tidak tampil lagi ya. Kita lihat untuk gallery. Nah seperti ini. Bisa Anda lihat. Di gallery sudah tidak ada ya. Nah supaya untuk foldernya tersembunyi juga tidak terlihat. Kita sembunyikan saja. Ini untuk foldernya masih kelihatan ya. Maka untuk menyembunyikannya tinggal kita klik titik 3 yang ada di atas. Lalu pilih pengaturan. Kemudian pada tampilkan file system kita sembunyikan. Nah seperti ini checklistnya kita hilangkan. Kemudian sekarang kita lihat. Untuk folder kamera sudah tidak ada lagi. Dan untuk foto serta video sudah berhasil disembunyikan. Nah tidak terlihat sama sekali. Dan untuk menampilkannya sama seperti tadi caranya ya. Kita klik saja titik 3. Lalu pengaturan. Kemudian tampilkan file system tersembunyi. Dan sekarang untuk foldernya bisa ditemukan lagi. Kemudian supaya foto dan video ini bisa tampil lagi di gallery. Maka tinggal kita hilangkan saja untuk titiknya ini. Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk menyembunyikan foto dan video di HP Android. Tanpa menggunakan aplikasi apapun. Semoga tutorial sekat ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.